selamat menikmati saudara dan saudari terkasih saya secara pribadi bangga bahwa saya menjadi pengikut Kristus saudara dan saudari saya bangga menjadi pengikut Kristus tentu dengan dasar atau alasan alasan tertentu saya mengimani ajaran Yesus karena ajaran itu yang diturunkan oleh Yesus kepada para pengikutnya itu sungguh-sungguh real atau nyata diterapkan dalam kehidupan sehari-hari orang-orang Kristen dimanapun berada selalu dan senantiasa menerapkan secara penuh ajaran dari Yesus Kristus maka dimanapun orang Kristen berada selalu membawa kasih selalu membawa damai membawa pengampunan dimanapun dia berada inilah sebenarnya warna agama Kristen warna ajaran dari Yesus Kristus maka jangan kita boro-boro mengakui bahwa agama kita itu adalah agama yang penuh dengan kedamaian penuh dengan cinta penuh dengan kasih membawa suka cita bagi orang lain tetapi realitas membuktikan bahwa itu tidak sesuai maka jangan kita mengatakan itu dengan bangga jangan kita selalu mengatakan hal itu agama kami adalah agama penuh dengan kedamaian agama kami penuh dengan cinta tapi kenyataannya banyak pengikut dari agama itu yang membelot artinya apa agama itu dengan ajaran yang ada tidak berhasil masuk ke dalam atau merasuk ke dalam jiwa raga para pengikutnya sehingga terjadi perbedaan pemahaman tentang ajaran dari agama tersebut kalau masih banyak muncul intoleran dalam kehidupan sehari-hari berarti ini belum penuh orang belum penuh menerjemahkan dan melaksanakan ajaran iman itu sesungguhnya seandainya orang-orang Kristen melakukan intoleransi ini berarti orang-orang Kristen sendiri belum menerapkan secara penuh dengan baik dan benar ajaran-ajaran Sang Maha Guru sendiri saudara dan saudariku terkasih ada beberapa poin penting yang saya angkat di sini yang memberikan atau menjadikan saya bangga menjadi seorang pengikut Kristus hal pertama seorang beriman Kristiani akan memperoleh kelegaan ketika dia menghadapi berbagai macam persoalan persoalan masalah yang kita alami kita hadapi kita bawa ke hadapan Yesus karena Yesus juga adalah Allah maka dia mendengarkan menuluskan dan mengabulkan permohonan permohonan kita maka orang-orang Kristen akan mendapatkan kelegaan ketika dia berada di dalam situasi atau penuh dengan persoalan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama hal yang kedua kita akan memperoleh jaminan hidup kekal atau hidup abadi inilah sebuah keuntungan mengikuti Yesus kenapa Yesus sendiri pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup barang siapa datang kepadaku melalui aku ia akan sampai kepada Bapak ini adalah sebuah jaminan bagi kita bahwa orang-orang yang percaya dan mengimani ajaran Yesus akan sampai kepada kehidupan kekal tapi ingat ini menjadi catatan penting bagi orang-orang Kristen bukan hanya dengan menjadi orang Kristen dan cukup tidak menerapkan ajaran-ajaran Yesus ini akan menghambat jalan kita menuju kepada kehidupan yang abadi Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup dan barang siapa datang kepadaku akan sampai kepada Bapak mengandung arti bahwa ketika kita mengikuti dia dan juga menghidupi seluruh ajaran yang ia kehendaki untuk kita maka kita akan memperoleh jaminan itu saudara-saudari itu hal yang kedua hal yang ketiga Yesus sendiri mengajarkan tentang kasih saudara-saudari dalam konten sebelumnya sudah saya bicarakan kasih yang dibawa dan diajarkan oleh Yesus tidak mengenal apa dan siapa kasih itu melampaui batas tidak mengenal agama tidak mengenal suku tidak mengenal budaya asal-usul warna kulit dan lain sebagainya kasih itu menembus segala sesuatu itulah hebatnya ajaran Yesus jadi kasih yang diturunkan atau diajarkan oleh Yesus untuk para pengikutnya itu kasih itu tidak mengenal batasan-batasan kasih itu merangkum siapa saja bersifat universal kasih itu bersifat universal tidak mengenal orang-orang Kristen hanya mengasih sesama orang Kristen tidak itu bukan dikendaki oleh Yesus Yesus mengendaki orang-orang atau para pengikutnya itu mengasihi siapa saja mengasihi siapa saja bukan hanya orang yang dekat dengan kita bahkan orang yang memusuhi kita pun kita mengasihi dan mendoakan mereka ingat peristiwa yang luar biasa yang terjadi ketika Yesus merentangkan tangan di kayu salib apa yang Yesus doakan atau lakukan terhadap para algojo atau orang-orang yang menyiksa dia dia mendoakan demikian Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ini ajaran yang luar biasa saudara-saudari dan mengandung nilai universal maka orang-orang Kristen dimanapun berada selalu membawa kasih dan inilah hukum terbesar hukum terutama dalam gereja maka orang-orang Kristen ini menjadi sebuah teguran bagi kita juga kalau selama ini kita belum penuh melakukan atau menerapkan kasih mari kita berlomba-lomba membawa kasih kepada siapapun itu hal yang ketiga hal yang keempat Yesus mengajarkan kita juga tentang pengampunan ini sudah saya singgung tadi ya kasih dan pengampunan ini dua hal yang selalu berbarengan kalau orang yang punya kasih maka dia pasti rela bersedia dia sudi ikhlas mengampuni orang lain itu hal yang keempat kemudian hal yang kelima dalam hal doa Yesus juga mengajarkan kepada kita bagaimana orang atau kita sebagai pengikutnya itu berdoa maka kita lihat dalam Injil Matius saudara-saudari Matius 6 ayat 6 Yesus mengatakan demikian tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi membalasnya kepadamu saudara-saudari Yesus sendiri mengajarkan kepada kita tentang doa yang indah Yesus tidak mengajarkan kepada kita kalau kalian mau berdoa silahkan kalian berteriak teriak sekuat tenaga sekeras mungkin gunakan pengeras suara silahkan kalian berteriak disana supaya Bapak kalian itu dengar Yesus tidak mengajarkan demikian kepada kita kenapa karena sebelum kita menyampaikan doa-doa kita ala Bapak itu sudah tahu hanya karena kita yang membutuhkan itu maka kita harus menyampaikan niat kita itu kepada Tuhan jadi Yesus tidak mengajarkan kepada kita untuk membuat keributan dalam berdoa Yesus tidak mengajarkan dan mengharapkan itu memasang alat pengeras suara yang keras-keras supaya orang tahu bahwa kita sedang berdoa Yesus tidak mengajarkan demikian kepada kita karena itu akan mengganggu orang yang ada di sekitar anda itu harus disadari dan orang-orang Kristen perlu dan patut menyadari ini jadi Yesus tidak mengendaki atau mengajarkan kita berdoa dengan keras-keras dengan berteriak mengganggu orang yang ada di sekitar itu bahkan kita sendiri tidak mau peduli bahwa orang itu sudah terganggu atau belum jadi Yesus sekali lagi mengajarkan kepada kita kalau kalian mau berdoa masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintu dan berdoalah di sana artinya apa dalam suasana keheningan kita berdoa kita tidak dituntut menggunakan atau berteriak-teriak supaya orang lain tahu bahwa kita sedang berdoa dan Yesus mengecam orang farisi karena apa mereka berdoa itu berdiri di tikungan-tikungan jalan di dalam rumah ibadat mereka berdiri di tempat yang paling depan dan mereka berdoa bahkan juga di pasar berteriak-teriak di pasar supaya orang lain tahu bahwa dia sedang berdoa ini yang dikutuk oleh Yesus yang ditentang oleh Yesus maka saudara-saudariku umat beriman kristiani kita tidak pernah diajarkan untuk berdoa dengan cara demikian tapi berdoa dalam keheningan itu poin yang kelima poin yang keenam Yesus juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana orang kristen itu kalau berpuasa jadi orang kristen juga berpuasa saudara-saudari bukan orang kristen tidak berpuasa orang kristen berpuasa sebelum merayakan hari raya pasca orang kristen itu berpuasa terlebih dahulu 40 hari 40 malam tapi gaungnya tidak pernah kedengaran tidak pernah kedengaran gemanya dimana-mana nah kita lihat apa ajaran Yesus tentang berpuasa ini tertulis dengan jelas dalam Injil Mateus bab 17 ayat 18 Mateus bab 6 ayat 17 sampai dengan ayat 18 begini kira-kira bunyinya tetapi apabila engkau berpuasa minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa melainkan hanya oleh bapamu yang ada di tempat tersembunyi maka bapamu yang melihat yang tersembunyi membalasnya kepadamu nah ini ajaran yang luar biasa saudara-saudari tidak ditemukan dimanapun itu yakinlah itu tidak akan ditemukan dimanapun itu kalau kalian mau berpuasa basulah muka minyakilah kepala itu dengan minyak jadi orang tidak tahu bahwa kita sedang berpuasa nah ini adalah teguran Yesus kepada orang-orang yang hidup pada zaman itu ketika berpuasa mereka menggunakan pakaian compang-camping bahkan mengolesi wajah mereka atau badan mereka dengan abu dengan debu supaya orang lihat oh jangan diganggu orang itu karena dia sedang berpuasa itulah yang terjadi pada zaman Yesus maka Yesus mengatakan kalau kamu mau berpuasa jangan meniru kebiasaan mereka itu kebiasaan tidak baik puasa itu bukan digembar-gemborkan bukan untuk diumum-umumkan bahwa anda sedang berpuasa puasa puasa itu adalah sebuah tindakan relasi personal kita dengan sang pencipta jadi untuk apa kita gembar-gemborkan itu kami berpuasa ya tolong dijaga kami hargai kami kami sedang berpuasa bukan itu yang diharapkan oleh Yesus maka saya katakan ajaran Yesus ini tidak ditemukan dimanapun itu maka anda saudara-saudari umat beriman kristiani dimanapun berada banggalah menjadi pengikut kristus kita harus bangga Yesus memiliki ajaran yang bersifat universalitas inilah yang ditekankan oleh Yesus maka banggalah kita menjadi pengikut kristus yang setia demikianlah saudara-saudari sedikit ulasan tentang judul tadi syukurlah saya menjadi pengikut kristus semoga menegukan iman kita dan membuat kita semakin dewasa dalam beriman terima kasih Tuhan memberkati selamat menikmati